Intro Halo Sahabat-sahabat semesta How are you? Do you miss me guys? Do you miss me? Semoga baik-baik aja Semuanya Kembali lagi di reading dengan Ananda Tentang yang spiritual dan juga Tentang cinta-cintaan Untuk kalian yang kangen Mau hadirkan sesosok, seonggok Eh, sesebabang Sesembamba Ada bintang tamu nih Siapa ya? Tangan siapa itu? Siapa tuh? Danjung Tiwi Aka Pratwira Marta My sibling, my sister Yang akan bantu untuk reading tarot kita Hari ini Dengan tema yaitu Apa sih bakat dari jiwamu Yang berkaitan dengan Supranatural, spiritual Kita mau baca Dan apalah ya Kalau gak ada bantuan Dari seorang Indi Aku ya Untuk membaca Supaya lebih detail Kita akan pakai tekniknya Intuitive reading Jadi apapun yang ngalir Kedalam Diri kita Kita akan infokan Meskipun tidak sesuai Sama teori tarotnya Oke Nah, ada empat pilihan Disini, teman-teman Pal nomor satu Pal nomor dua Pal nomor tiga Pal nomor empat Pakai intuisi kamu Untuk kamu yang baru Kamu bisa cek Mana yang menarik Mana yang lebih bersinar Mana yang hati kamu Tiba-tiba pengen banget Tahu isinya Kemungkinan besar Kalau rejeki Memang ini ada Buat kamu ya Namanya juga Reading general Di public Tidak bisa spesifik Kalau spesifik Silahkan hubungi mas Kiki Masih ada kabel indah Matiwi Yang akan bantu Untuk reading tarot Dan juga berbagai Hearing terapi lainnya Silahkan Untuk yang senior Silahkan Pilih Kalau sudah Kita masuk ke Timestamps kamu Tinggal pencet tuh Lihat di komennya Aku pin paling atas Disitu kamu bisa Lihat paling satu Tinggal pencet angkanya Kamu bakal langsung Lompat ke sana Alright I'll see you there Pula Pal nomor one Yang pilih Strawberry Chords Strawberry Crystal Apa sih Readingnya Baca plan-plan ya Kombo dengan Jung Tiwi Ini indikatornya Dan nanti Tiwi akan Ambil dari Intuisinya Apa sih Bakat kamu Bakat jiwa kamu Kita lihat Lead pertamanya Dari tarot Uh Unch The star Para bintang Bintang Aku dapet bintang Coba aku kocok lagi ya Kamu juga What do you get Dari bakat Teman-teman di pile ini Aku ambil dua tarot Tiwi juga ambil Pake tarotnya We'll see Six of wands Uh Bakat yang luar biasa Oke Tiwi sekarang What do you get with Apa ya Apa nih Dua ya Aduh copot Sorry Uh Six of pensicles Uh Mama Mia Oke I think we know What that is Oh Alrighty Oke Ini yang kami dapat Pertama aku dulu ya Baca dari apa yang aku dapat Disini ada The star Sama Six of wands Jelas bahwa teman-teman Disini adalah Mewujudkan Impian yang meskipun Kayaknya impossible Untuk diwujudkan Teman-teman punya Bakat untuk Melakukannya Mungkin juga Disini ada beberapa orang Yang akan jadi bintang Atau orang beken Karena disini Dua-duanya Kartu orang terkenal Kurang satu doang Tree of pentacles Dia Makin kuat Tapi ini udah ada The star Punya nama Six of wands Orang berhasil Punya prestasi Dalam bidang Ini akan dijelaskan Tiwi ya Keuangan tentunya Lihat ini Bakat orang Untuk bersinar Berbeda Dan Sepertinya punya banyak Mungkin komunitas Dan pengikut Suatu hari nanti Atau mungkin sekarang sudah I don't know Akan melihat orang sukses Yang berbakat untuk Mewujudkan cita-citanya Nah Tiwi sendiri Kamu dapet apa Di sini ada Six pentacles ya Di sini udah Sebenernya sinkron Dengan yang Kananda tadi Kalau aku rasa Jadi Saat dia sudah bisa mencapai Apa yang Dia punya bakat Yang sangat luar biasa Untuk menjadi sukses Dan saat dia menjadi sukses Dia pun tidak pernah lupa Untuk berbagi Orangnya Orangnya tidak lupa berbagi Orangnya penuh belas kasih Gitu ya Terutama dalam segi materi Di sini dia akan Berarti Di Yang dibuka Sama kananda itu Nanti dia Akan jauh lebih Ke arah Materi Dia Akan jauh lebih sukses Ke arah situ Dan dia akan Berbagi Dia akan Selalu bisa Mau membantu Sesama Gitu Walaupun Dia sudah ada di atas Gitu Nah Tapi Di Perjalanannya itu Nantinya Gitu ya Dia Tidak boleh Lepas dari segala Yang sudah Dia Niatkan sebelumnya Sebelumnya Waktu dia ingin Mencapai ke situ Dia tuh Tujuannya adalah Untuk Bisa banyak Membantu Nah Jangan sampai Nanti di ujungnya Kalau misalkan Dia lupa Dengan apa Niat utamanya Dia Dia akan Malah Terfokus Dengan Materinya sendiri Dia malah Jadi merasa Bahwa materinya Itu kurang Berguna Dia jadi malah Merasa Kalau materinya Itu Ngebuat dia Jadi bingung Ngapain Apa lagi Yang harus Dia lakukan Pandangan materinya Dia harus Kembali lagi Ke Niat awalnya Bahwa Dia Dia diberikan Kemampuan Atau Kesuksesan itu Untuk Berbagi Betul ya Orang sukses Bisa juga Ini suksesnya Untuk Membagikan ilmu Ya Wih Betul Membagikan sesuatu Yang sudah dia pelajari Terus juga Dilihat ada Konsistensi Dan ketekunan Dalam meraihnya Uh Bakatnya keren Bakat orang-orang Yang akan bersinar Di bidangnya ini Sudah rejeki jiwa kamu Punya bawaan jiwa Begitu Meskipun belum kelihatan Sekarangnya Ini punya tiwi nih Baca Ini aku dulu ya We'll see Apa lagi Surrender to the sweetness Keren Berserah kepada Kemanisan Keindahan Cucarowo A new earth Oh ya Ini ya Aku bilang Berbagi Untuk orang lain Jadi Kalau dari Indikasi ini ya Bumi baru Berserah Kepada Kemanisan Orang-orang Disini ada Dua vibrasi Yang aku rasakan Dua frekuensi Yang pertama adalah Frekuensi orang yang Akan membagikan ilmunya Pada orang lain Untuk membangun hidup Yang mereka mau Mungkin sebagai motivator Dokter Ataupun siapapun ya Yang membagikan Pengetahuannya Untuk Membangun dan meningkatkan Kualitas orang lain Supaya mereka bisa Membangun mimpinya Dunia yang mereka harapkan Ya orang komunitas Kamu itu Atau setidaknya Kalau untuk kamu pribadi Misalnya tidak untuk Skala masa Masal ya Kamu bisa membangun Apa yang kamu mau Yang kamu cita-citakan Sukses untuk menaklukan Semua tantangan Dari dalam diri A new earth Bumi baru Kamu adalah Salah satu Lightworker yang bangkit Untuk menyebarkan Cinta kasih Dan membawa Kebaikan Juga keindahan Pada dunia lagi So Jelas buat aku Disini bukan orang-orang yang Bukan orang-orang pemalas Seharusnya ya Justru orangnya tekun Bisa membuka rejeki Bisa membuka juga Pengetahuan besar Dalam hidupnya Itu udah ada Bakatnya di jiwa kamu Coba dari TV Oke This the card Oh Marriage Sama perfect timing Perfect timing Coba disini Biar keliatan Marriage No wonder Oke oke Jadi Ini Betul-betul keren Ini betul-betul keren Untuk yang pilih ini Kalian udah Tinggal menjalankan aja ini Karena kalian Setelah kalian menjalankan Semua yang apa Yang tadi sudah Sama Kak Ananda jelaskan Itu berarti Kalian akan mendapatkan Perfect timingnya Suatu saat nanti Setelah semuanya Sudah menjadi sinkron Setelah kalian betul-betul Sudah menemukan Apa yang seharusnya Kalian lakukan Apa yang memang Betul-betul cocok Di antara semua itu Yang bisa membawa kalian Ke kesuksesan kalian Karena itu Hanya tinggal menunggu Waktu yang tepat Dan itu Harusnya Itu tidak akan Terlalu lama Karena apa Karena kalian sudah Punya bakatnya Tinggal kalian Mau menekuninya lagi Karena basicnya itu Kalian itu Hanya perlu tekun Nah setelah Timing itu datang Momen itu tiba Kalian akan memasuki dunia baru Dan mencapai tahapan Yang semua orang inginkan Atau yang Kalian sudah harapkan Akhir dari Sebuah kebahagiaan Harapan Yang Diidamkan Yang sudah diinginkan Oleh kalian Itu akan Berakhir dengan sangat indah Kalian akan memasuki dunia baru Penyatuan baru Dengan segala Keindahan Yang Sudah kalian harapkan sebelumnya Jadi pencapaiannya itu Sudah Sesuai dengan yang kalian mau Dengan segala perjalanan Dan ketekunan Pastinya Semuanya akan berakhir dengan Cuce Mei Oke Satu hal yang aku kurang Dari grup ini adalah Sebenarnya kartu Magician Pantes banget ya Untuk mereka punya ya Karena manifester banget Kartu ini Gabungannya itu adalah Orang yang bisa Mewujudkan impian Meskipun sulit Bagi orang lain Tapi kamu memang Lahir untuk Melakukan hal ini Misi ini Buat kamu Ada jodoh nanti Atau gak Kamu bakal berpasangan Sama suami dan istri Kamu untuk Melakukan misi ini Ada juga Konsistensi Untuk memberikan Apa tidak dalam ego Gitu Untuk Meraih Si posisi ini Kamu tidak boleh dalam ego Kamu harus ada Sebuah niat Yang tetap Sama Lurus Yaitu Aku mau lakukan ini Untuk Bantu orang lain juga Membangun dunia Istilahnya bukan membantu ya Tapi menginspirasi orang lain Untuk membangun dunia impiannya Maka saya rasa Tidak akan sulit Semua itu terbuka Cuman ada tes Kesabaran Dan konsistensi disitu Jadi Ketekunannya ya Ketekunannya Konsistennya Juga niatnya Itu tidak boleh Miring Karena ini sepertinya Misinya cukup mulia Untuk beberapa orang Mulia Entah untuk kerana Pribadi kamu Entah juga untuk kerana Orang banyak So Niatnya harus benar-benar Murni Itu Bakatnya adalah Simpulannya Memwujudkan mimpi kamu Apapun itu Mungkin panggilannya Sudah ada dari dulu Membuka rejeki Membangun komunitas Beberapa orang ya Untuk beberapa orang aja itu Membangun komunitas Dalam Misi itu Atau dalam perjalanan itu Kamu akan menemukan cinta Atau menyatukan Banyak orang Dalam Tali cinta ya Kalau misalnya Kamu konseler Pemikahan Misalnya Bisa menyatukan itu Juga bisa Meningkatkan vibrasi bumi Yang jauh Penuh cinta kasih Mungkin bahasa singkatnya Jadi Mak jomblang yang Sakses ya Mak jomblang Dan itu sebenarnya Membantu banyak orang Untuk bisa bahagia Tapi sebelumnya Bahagiakan diri sendiri Dulu dong Dan ini jangan lupa Ini Venus Venus Energy Venus Energy Pleasure Joy Make love to life Hmm Penukahan Penikahan Psikolog Seksologi Segala Banyak Disini ya So File nomor 1 Menarik banget Bekat jiwanya Untuk yang pilih File nomor 1 Kasih aku Love warna pink Di bawah Karena so sweet Dan penuh cinta Nomor 1 Tulis afirmasinya Love warna pink Dan juga The star Di komennya Oke Aduh Itu rap saya We'll see you Again soon Thank you so much Jangan lupa like Comment Subscribe See you again soon Sending you so much Lover and light Bye Hula File nomor 2 Yang pilih Crystal cheat Giyok What is this Giyok itu kan sebenernya Buat finansial Jadi walsia Pakainya kan Yang bungkas itu Kombo dengan Mbak Tiwi Gue akan baca Gue akan baca dulu nih Tarotnya ya Dia punya Jengu Tiwi baca nih Dia jago baca yang ini Gue yang ini First card The hangman in reverse Wah Ada tanda-tanda orang yang Memang akan Banyak bantu orang lain Merubah persepsi Atau Kejagoan kamu adalah itu Masih lagi Tadi aku bilang apa? Duta? Ace of pentacles Jade tidak mengkhianatimu ya Oke The hangman in Ace of pentacles Oke Mbak Tiwi Kamu dapet apa? Lops Kecak Justice Oke Five of wands in reverse Which is good Oke Aku lihat disini ya Pertama-tama dari kartu yang aku dapet Kamu bisa melihat sesuatu di luar dari pengelihatan orang lain Bisa secara supernatural ya Mata ketiganya tajam Atau kamu bisa Mungkin kalau kamu sangat rasional Tidak ke supernatural Ujungnya adalah Kamu orang yang sangat bisa Menangkap sebuah analisis Di luar nalar orang biasa Alias kamu cukup nyentrik pikirannya Tapi mungkin itu yang dibutuhkan Karena kamu bisa memberikan ide baru Lalu bakat lain yang tidak kalah penting Di dunia macam sekarang adalah Membuka bakat keuangan Atau Selain dalam finansial Dia juga pintar Hmm Hangwoman adalah orang yang punya visi kan Kenapa dia dibalik begitu Dia mungkin dapat pencerahan Mengapa dia jadi terbalik Terus juga mungkin dia dihukum Atau dia harus menjalani sesuatu yang berat dulu Di awal hidupnya Adalah semata-mata untuk membuat kamu bisa berpikir Di luar normal Sehingga kamu bisa buka rezeki disitu Karena orang tidak kepikiran buka rezeki disitu Atau kamu tidak Orang lain tidak memikirkan ada kesempatan Untuk mewujudkan impian dari cara kamu Sebenarnya kamu punya keeksentrikan itu Tapi juga Keeksentrikan itu akan berbuah Ke Perwujudan impian Nyata Secara materi Misalnya rumah impian Uang Ataupun kesehatan Aku lihat bakat yang cukup unik disini Tiwi sendiri dapat apa Oke Kita Sambung Dari apa yang sudah Kananda baca Dan sekarang Kita punya kato justice disini Dimana saat Ini saya melihatnya gini jadinya Karena Kamu adalah orang Yang bisa melihat sesuatu itu Dari sudut pandang yang lain Terus Orangnya juga Bisa Kreatif jadinya ya Berpikirnya ya Lebih kreatif dia berpikir Terus juga Dia Nyentrik dalam berpikir Tapi di dalamnya Dia punya kekuatan Kekuatannya itu adalah Dia bisa Bijaksana Dalam Mengambil keputusan Dalam melihat sesuatu Tidak judgment juga orangnya Adil Orangnya Fair banget Orangnya fair Jadinya Walaupun kamu punya bakat itu Kamu bisa melihat sesuatu Dari segi yang lain Dan itu sebenarnya nyambung Nyambung Karena biasanya orang yang bisa melihat Sesuatu dari banyak sisi Atau dari sudut pandang lain Dia biasanya Orangnya fair Dia orangnya No judgment Jadinya dia bisa Melihat sesuatu itu Lebih clear Lebih bijaksana lagi Gitu Nah Disini juga kita punya Kartu Five Of wands Nah Karena Kamu orang yang nyentrik Dengan pola pikir yang Unik Itu pun bisa membuat Banyak orang Salah Paham Banyak orang Jadi Awalnya Akan berpikir Kamu tuh agak aneh Tapi sebenarnya Enggak Gitu Kamu tuh orangnya tekun ya Kamu tuh orangnya juga tekun Kamu Kamu tuh orangnya gimana ya Ngebuat Bisa menarik perhatian banyak orang Tapi Bisa membuat Orang-orang di sekitar kamu juga Banyak persepsi Tentang apa yang sedang kamu lakukan Gitu Padahal semuanya itu Kalau ngelihat dari kartu sebelumnya Semuanya itu adalah Hal positif Gitu Karena kamu Hanya kamu melakukan itu Dengan cara yang lain Orangnya ini observan banget Dia suka mengamati orang Kamu disini ya Mengamati orang Mungkin ada orang yang digosipin ya Sama orang lain Tapi kamu tuh mau Mau tahu dari sisi dia tuh Sebenarnya dia gimana Dan kamu mempelajari orang ini Sehingga kamu mungkin tahu Sebenarnya dia gak Seperti itu Gitu Kamu bisa mengerti Dan mungkin juga Kalau kamu beneran kerja di Hukum ya Kamu bisa mendamaikan Banyak konflik Betul Kamu bisa mendamaikan Merukunkan orang Dan juga membuat orang Jadi tidak salah paham lagi Ya itulah yang dimaksud Dia tuh Orangnya Di awal Orang bakal Berpikir caranya dia itu Terlalu Menarik perhatian Caranya dia itu Terlalu Berbeda Terlalu Unik Jadinya Orang tuh Berpikirnya Di awal itu Dia itu bisa Salah paham dulu Karena dipikirnya nanti Ini orang kok Seneng banget sih Sama masalah Padahal gak Basicnya itu Dia justru Ingin menyelesaikan masalah Dengan dia masuk dulu Kedalam masalah Mungkin juga Dilihatnya ikut campur Dan juga Orang yang Kalau sudah punya Penilaian sendiri Dan gak mau Diganggu penilaiannya Itu dia bakal kesel Jadi kayak misalnya Orang udah pasti Orangnya gak bener loh Cewek gak bener Begini-begini Terus kamu masuk Enggak Dia bukan begitu Dia cuma punya banyak teman Laki-laki Blah-blah Mereka semua teman Dan orang yang udah kadu Gak suka Itu gak suka gitu Ngapain berbela-bela dia Itu Jadi ada Disitu bisa membawa Konflik Saat orang lain Tidak siap Mendengar kebenaran Dan hanya percaya Apa yang dia mau percaya Wow Oke Duta perdamaian Yang kontroversi Iya Sangat sensasional Kamu itu ya Oke We'll see Disini Ada Hi Rat I don't know How to read this Ya Hira Longing for home Homesick for the stars Oh my god You are really starshit Disini ya Lalu ada The baby steps Ini langkah bayi Action Aksi Mengikuti intuisi Sebelum itu Masuk akal Wah Disini yang kita lihat Kamu tuh hangman banget Jadi Melihat orang yang Mungkin karena kamu Cukup unik Pola pikirnya Kamu sering merasa Kamu tidak punya teman Tidak didukung Tidak ada yang bisa paham Dan tidak ada yang mau melihat Nilai orang lain Semulia kamu melihat mereka Mereka itu Kayak sudah menilai kamu Sebelum tahu Kebenarannya Justru disaat kamu Memelerai orang lain Untuk berkonflik Justru orang jadi berkonflik Ke kamu Dan itu sering terjadi Kalau Misalnya tanpa sengaja Kamu mungkin Masuk ke arah Kerana yang bagi mereka Mereka tidak suka Dicampuri Dan tidak mau Dirubah prinsipnya Disitu kamu sering Merasa sendiri Sering merasa Kangen Sama Ada gak sih Orang yang sepeduli aku Ada gak sih Orang yang se-fair aku Yang bisa melihat ini Seperti aku Kadang-kadang gak ada Dan disitu kamu Tau Mengapa kamu juga Menemukan channel ini Adalah Mungkin karena kamu Akhirnya Punya orang Sepaham ya Yang paham Apa yang kamu pikirkan Apa yang kamu Selalu Yakini dalam hati Ternyata ada orang lain Yang meyakininya Lalu ada baby steps Kamu jago banget Untuk Mengikuti intuisi Dan bertindak Berdasarkan intuisi kamu Bahkan sebelum Orang lain melihatnya Bahkan sebelum Ada fakta mendukungnya Karena intuisi kita Bergerak lebih dulu Daripada Inteligensia Dan itu Tidak bisa dipengkiri Pada Hubungannya dengan Gelombang otak ya Dan disini Kamu jalanin Karena kemungkinan besar Memang asal kamu Bukan dari bumi Kamu lebih aktif Di gelombang otak tertentu Dan membuat kamu jadi Tau Ini gak gini Ini begini Kamu cari tahu Bener ternyata Nah itu Saya melihat orang yang Sangat jago mencari bukti Jago mencari Yaitu Hal-hal yang mendukung Fakta kamu Dan ternyata Seringnya adalah Seringnya ya Gak ngomong juga selalu Apa yang kamu kumpulkan Itu memang sesuai Dengan intuisi kamu Dan itu membuat kamu Semakin percaya diri Which is Untuk beberapa orang Agak mengganggu itu ya Kepercaya diri kamu Karena mereka tidak suka Kalau mereka salah Itu Dua kartu Emotional healing Dan Practice 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 Nah Nyambung Keren lagi Itulah kenapa Kartu yang dibuka Sama Mbak Anani Karena Kamu Mampu juga Untuk Meng-healing Emotional kamu Kamu bisa Kamu Dari segala Sesuatu Yang Berkecamuk Berkecamuk di pikiran kamu Karena kamu adalah Orang yang Berpikir Dengan cara yang berbeda Kadang kamu pun Suka bertanya-tanya Ke diri kamu Aku ini aneh gak sih Kok aku Kadang merasa Berbeda dengan orang lain Nah disitu Kamu bukannya menjadi Down Tapi kamu Meng-healing semuanya Kamu ngebuat itu Menjadi tenang Kamu bisa Menerima Semuanya itu Dengan Positif Kamu bisa Menganggap Bahwa itu adalah Blessing Buat kamu Kamu menyadari Itu bahwa Itu adalah Kelebihan kamu Bahwa Apa yang kamu lakukan Itu adalah hal baik Dan emotional healing Inilah yang ngebuat Kamu yakin Dengan apa yang Kamu lakukan Bahwa kamu Berpikir berbeda Bukan berarti Kamu salah Kamu hanya Ingin melihat Sesuatu Dari cara Yang berbeda Dan Emosional kamu Yang stabil ini Membuat kamu Harus Mempraktekkan Semua Emosional itu Ke Dunia nyata Latihan Mulu Latihan terus Itulah mungkin Salah satunya Membantu orang Untuk menyelesaikan Konflik Atau Meluruskan Statement Statement Judgment Judgment Di luar sana Kesalahan Pahaman Nah prakteknya Kamu itu Disitu nanti Jadi kamu jadi Duta perdama Atau Untuk orang-orang Yang antagonis Kamu itu Seperti Polisi Jadinya Kalau udah ada Kamu Jangan Negatif Ada dia Kamu tuh Cahaya Nah ini Udah Bagus banget Apalagi Diakhiri Dengan Ternyata Apa yang Kamu lakukan Yang kamu Praktekkan Apa yang Kamu rasakan Kamu pikirkan Itu memang Intuisi kamu Yang sudah Menggerakkan Kamu Untuk melakukan Itu Dan Semuanya Itu baik Itu positif Jadi bakat ini Sangat dibutuhkan Di dunia Yang penuh Konflik ini Jadi Dikembangkan Terus Dirasakan Terus Dan tetap Percaya pada Intuisi kamu Karena intuisi kamu Ini sudah Menjadi bakat Kamu Membangun Uangnya Juga Saya rasa Dari rasa Keadilan Kamu itu Kamu Bisa Membuka Ya Kalaupun Sekarang Belum Ada Kak Mungkin Karena Kamu harus Masuk dulu Karena Berpikir Di luar Di luar Biasa Mencari Kebenaran Bukan Hanya Harusnya Orang disini Gak Gampang Kehasut Sebenernya Orang disini Mencari fakta Dulu Sebelum Percaya Sama Sebuah Mungkin Tuduhan Sebuah Gosip Jadi Aku rasa Rezeki Kamu Juga Bakal Ngalir Saat Kamu Terus Berpegang Pada Setidaknya Aku mencari Fakta Dulu Sebelum Mempercaya Semua Omongan Ini Semua Data Ini Gitu So Pile Nomor Dua Aku Ngerasa Banyak Disini Kayaknya Yang Kerja Di Bidang Hukum Panggilannya Mungkin Disitu Atau Setidaknya Kalaupun Kamu Tidak Bekerja Di Bidang Itu Bidang Healing Juga Bisa Karena Kamu Bantu Orang Untuk Melihat Di Luar Dari Kebiasaan Dia Melihat Dimana Isu Masalah Sebenarnya Di Luar Dari Kebiasaan Dia Melihat Itu So Untuk Pile Nomor Dua Kasih Aku Love Warna Biru Dengan Kata Katanya Adalah Justice Keadilan Atau Justice Ya Oke Jangan Lupa Kasih Like Comment Subscribe I'll See you Again See you On the Next Video Bye Bye Hula Pile Nomor Tiga Yang Pilih Crystal Quartz Berhati Murni Punya Power Healing Apakah Kamu Akan Punya Juga Seperti Kekuatan Crystal Yang Kau Pilih Ini We Will See Punya Butiwi Dia Lebih Jago Bacanya Aku Yang Ini Indikator Pertamanya Six Of Pen Cekas Dari Tadi Banyak Yang Jago Buka Uang Hebat Yang Lagi Dibutuhkan Mungkin Di Masa Masa Seperti Ini We'll See Lagi Lead Selanjutnya The High Princess In Reverse Oke Kita Lihat Dari Jeng Tiwi Dia Dapat Apa Three Of Wands In Reverse D Towers Wow Orang Orang Ini 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 Kuat Strong Really Strong Dalam Perjalanan Hidup Kamu Saya Melihat Banyak Sekali Roller Coaster Naik Turun Naik Turun Semua Yang Kamu Rencanakan Kadang Tidak Berjalan Sesuai Rencana Disini Ada Kemampuan Intuisi Yang Sangat Kuat Tapi Sering Kali Tidak Terbaca Karena Mungkin Kamu Sibuk Dengan Bertahan Dalam Cobaan Dan Tawar Cukup Kuat Disini Aku Tetap Ngerasain Disini Saya Rasa Bahkan Kamu Yang Terbesar Itu Ada Di Menstabilkan Diri Kamu Di Tempat Yang Sangat Atau Di Situasi Yang Tidak Stabil Sama Sekali Terus Juga Intuisi Kamu Juga Saya Rasa Tandingannya Itu Pahal Nomor Dua Cuma Disini Kalau Kamu Belum Stabil Kamu Belum Buka Intuisi Kamu Belum Buka Banyak Mungkin Rahasia Alam Juga Beberapa Orang Juga Disini Sedapat Petunjuk Kamu Ini Bisa Melihat Dunia Lain Kalau Kamu Mau Beberapa Orang Nolak Bakat Ini Gerbang Ditutup Gerbang Ditutup Kamu Sudah Betul Pau Ada Three Of Wands The Tower Tower Ya Hidupmu Penuh Dengan Jet Cluster Jet Pamp Ya Dinamikanya Itu Lumayan Lebih Dibandingkan Dengan Dinamika Hidup Orang Pada Umumnya Tapi Disitu Juga Adalah Menjadi Sumber Kekuatan Kamu Di Three Of Wands Yang Terbalik Ini Nyambung Dengan Disini Itu Udah Jelas Kamu Itu Akan Menjadi Orang Yang Punya Kekuatan Hebat Dalam Bertahan Kamu Orangnya Karena Sudah Merasakan Jatuh Bangun Hidup Itu Yang Membuat Kamu Strong Tapi Itu Juga Yang Bisa Membuat Kamu Tertutup Untuk Melangkah Kedepan Gitu Kamu Jadi Hanya Tertunda Bukan Tidak Bisa Kamu Hanya Tertunda Kamu Harus Mulai Bisa Meng Clearkan Diri Kamu Untuk Lebih Tidak Terlalu Terbawa Ke Arus Dinamika Terutama Terutama Negatif Negatif Selalu Bisa Lebih Melihat Itu Menjadi Sebuah Kekuatan Untuk Diri Kamu Karena Sebenarnya Kamu Orangnya Visioner Bisa Punya Intuisi Yang Bagus Hanya Kamu Banyak Tertutup Dan Itu Bisa Dibuka Bagaimana Kamu Kalau Sudah Melakukan Atau Sudah Mendapatkan The Towers Kadangkala Karena Kamu Saking Nutup Semua Kemampuan Kamu Yang Seharusnya Kamu Gunakan Semesta Akhirnya Memberikan The Tower Moment Untuk Membuat Kamu Akhirnya Menerima Dan Tidak Membalik Lagi Visi Kamu Bakat Supranatural Kamu Karena Kalau Kamu Dilawan Kamu Nolak Rezeki Sementara Disini Sudah Ada Bakat Kamu Akan Diberi Tidak Pernah Kurang Ini Seharusnya Mungkin Kalau Kamu Menerima Anugerahnya Yaitu Mungkin Bakat Kamu Juga Panggilan Kamu Kamu Bakal Membuka Ini Dengan Mudah Tapi Kalau Tadi Terbalik Ini Yang Akan Terjadi Dapat Uang Hilang Lagi Dapat Uang Hilang Lagi Itu Kalau Kamu Lakukan Karena Bakat Itu Ada Untuk Kamu Gunakan Pastinya Untuk Kepentingan Orang Lain Bukan Cuma Kamu Pribadi Mungkin Keluarga Kamu Atau Skala Komunitas Skala Bumi Skala Apa Nah Itu Kalau Nggak Dipakai Kan Akhirnya Kayak Kebanyakan Bakat Yang Terbuang Akhirnya Makan Hidup Kamu Sendiri Disitulah Detowar Momen Bisa Terjadi Jangan Banyak Penyangkalan Jadi Kalau Bagi Saya Kamu Punya Bakat Yang Luar Biasa Bagus Kayaknya Paling Tinggi Jadi Sebenarnya Tuhan Adil Dia Punya Bakat Tinggi Tapi Dia Nggak Mau Buka Atau Dia Belum Tahu Bagaimana Cara Bukanya Dan Akhirnya Harus Dikasih Detowar Jadi Nggak Usah Takut Nggak Usah Jadi Nanti Saya Bakalan Ada Kejadian Besar Yang Karena Kamu Punya Bakat Yang Bagus Banget Bakat Ini Berhubungan Sama Dunia Lain Juga Sensitive Supranatural Ada Tapi Lebih Makanya Dia Susah Menggalinya Karena Orang Itu Banyak Tertutup Dengan Logis Padahal Kalau Itu Sampai Terbuka Dia Bisa Membuka Ini Dan Itu Luar Biasa Banget Ini Lihat Ada Mata Di Sini Jadi Baka Supranatural Ya Tertanya Bisa Terbuka Atau Setidaknya Intuisi Kamu Itu Selalu Tepat Nah Itu Udah Beda Itu Dibandingkan Orang Lain Yang Sekarang Harus Pakai Riset Science Segala Untuk Membuktikan Kamu Nggak Kamu Ikutin Itu Dan Tapi Kamu Sering Mungkin Dibantah Sama Orang Ya Makanya Kamu Akhirnya Lama Lama Nutupin Itu Dan Akhirnya Tutup Bakatnya Tuhan Ngingetin Lagi Dengan The Tower Moment Karena Beliau Sayang Bukan Karena Beliau Benci Kamu Ya Oke We'll see Lagi Dari sini Orang Loosen Your Grip Jatuh Kemana Mbak Coping Mechanism Dan Subti Addiction Let Cut In Lepaskan Genggaman Mu Lemesin Beb Lemesin Beb Bener Mekanisme Dalam Berduka Kepadatan Kecanduan Membiarkan Tuhan Masuk Ya Banyak yang Kecanduan Untuk Mengatasi Bakatnya Yang Tidak Terkendali You're Not Alone Kamu Tidak Sendiri Isolasi Koneksi Fisikal Atau Koneksi Ya Benernya Koneksi Badan Tubuh Komunitas Community Hmm Disini Saya melihat Orang yang Berbeda Memang Jauh Lebih Nyantrik Daripada Paling Dua Ini Ini Lebih Nyantrik Karena Dia Bakatnya Tidak Dia Mengerti Kadang Kalau Pile Dua Itu Kayaknya Dia Udah Tau Bakatnya Ini Komplikated Nah Kalau Ini Kamu Sendiri Tidak Paham Kadang Kamu Nih Jago Dimana Tapi Kadangkala Ada Sesuatu Yang Aneh Dalam Hidup Saya Kadangkala Saya Dapat Tidak 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 Terus Terus Saya Ngerasa Itu Pesan Buat Saya Atau Saya Ngerasa Alam Bicara Sama Saya Dan Kamu Ngerasa Itu Aneh Karena Orang Lain Bilang Itu Aneh Tuhan Mau Masuk Lewat Cara Itu Membuka Diri Kamu Komunikasinya Jauh Lebih Sensitive Dengan Alam Lain Jadi Kamu Lemesin Saya Biarkan Kalau Kamu Jatuh Kedalam Ranah Ini Tuhan Akan Menggenggam Kamu Menangkap Kamu Jadi Kamu Tidak Perlu Lari Dari Fakta Bahwa Kamu Punya Kekuatan Ini Karena Orang Lain Bisa Saja Iri Dengan Kekuatan Itu Dan Membuat Kamu Tidak Percaya Diri Sehingga Kamu Menutup Itu Atau Mereka Memang Tidak Siap Dengan Apa Yang Kamu Bisa Tawarkan Kepada Dunia Sebuah Pola Pikir Mengasihani Diri Pola Pikir Harus Terisolasi Dari Bumi Atau Sesuatu Yang Menyenangkan Fisik Kamu Tapi Hanya Sementara Karena Kamu Tidak Tau Kemana Berpegang Padahal Kamu Sudah Jelas Bisa Melihat Kemana Kamu Harus Melangkah Kalau Kamu Membuka Ini Dan Akhirnya Disini Kongres Karena Tuhan Akan Membawa Kamu Ke Komunitas Kamu Orang Kamu Berakhir Atau Sudah Berakhir Salah Satunya Dari Komunitas Kita Di Youtube Ini Kamu Bakal Tau Bahwa Kamu Tidak Sendiri Bahwa Bakat Itu Bisa Dimanage Atau Dikendalikan Bahwa The Tower Terjadi Untuk Kamu Bisa Melihat Senyata Siapa Diri Kamu That's What I See Tiwi Oke Aku Punya Dua Kartu Di 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 Dietary Change And New Career Oke Ini Nyambung Banget Dan Ini Good Ini Sangat Bagus Ya Jadi Ini Disini Kita Akan Kita Seperti Dikasih Tahu Kalian Itu Dikasih Tahu Seperti Diberikan Pesan Bahwa Sebenernya Kalian Itu Hanya Terlalu Introvert Terlalu Introvert Sehingga Banyak Hal Yang Tertutup Gitu Padahal Kalian Memiliki Bakat Yang Bagus Yang Luar Biasa Dan Mulai Untuk Improve Atau Untuk Merubah Beberapa Cara Pola Hidup Pola Berpikir Atau Berani Untuk Masuk Ke Zona Baru Bet Jangan Terus Terpaku Di Satu Zona Karena Kamu Terlalu Takut Karena Sebenarnya Saat Kamu Mau Melangkah Ke Hal Yang Baru New Career Kalau Di Sendiri Mulai Lebih Terbuka Untuk Bisa Mendapatkan Jawabannya Apa Sebenarnya Bakat Kamu Karena Kalau Disini Kita Melihat Bakat Kamu Sebenarnya Di Menarik Rezeki Berbagi Sehingga Kolerasinya Kesini New Career Jadi Mungkin Disini Karir Yang Baru Atau Mungkin Pekerjaan Baru Bisnis Baru Atau Apapun Yang Bisa Membuka Sebenarnya Di mana Bakat Kamu Kepercayaan Diri Kamu Akan Ke Up Karena Kamu Tahu Kalau Kamu Tidak Sendiri Dan Kamu Tidak Aneh Karena Ingat Yang Aneh Itu Hanya Perhati Wiram Semangat Beb Ini Bagus Apa Sendiri Berpikir Sendiri Mulai Mau Sharing Itu Dengan Cara Kamu Mulai Berubah Pola Kehidupan Kamu Dari Pola Berpikir Terus Apa Ya Dari Cara Berkomunikasi Kali Ya Karena Kamu Harus Mengakui Bahwa Diri Kamu Terlalu Introvert Gitu Benar Jadi Karena Mungkin Saking Bingungnya Sama Bahkan Kamu Sama Mungkin Apa Yang Terjadi Saking Takutnya Sama Perbedaan Kamu Dari Orang Lain Kamu Nutup Diri Dan Itu Terlalu Lama Jadi Sikap Jadi Habit Yang Sebenarnya Mungkin Sangat Besar Kemungkinan Menutup Rezeki Kamu Sendiri Jadi Disini Saya Lihat Kamu Menemukan Karir Sesuai Bakat Kamu Loh Asla Kamu Ada Perubahan Terutama Dari Soal Kola Hidup Diet Teri Change Berubah Diet Cara Makannya Mungkin Adiksi Itu Juga Kecanduan Itu Juga Dari Sini Jadi Harus Ada Perubahan Terlalu Banyak Makan Coping Mekanism Atau Mekanisme Berdukanya Lewat Makan Banyak Layar Merusak Tubuh Kamu Sendiri Itu Harus Dirubah Dan Salah Satu Petunjuknya Kalau Kamu Masih Merasa Sendiri Saya Rasakan Tuhan Akan Membawa Detaur Momen Yang Indah Yaitu Kamu Bakal Ketemu Sama Orang Dia Akan Memahami Kamu Bahkan Kamu Embrace Bahkan Bantu Kamu Mengendalikannya Tapi Kalau Kamu Gak Open Diri Kamu Orang Gak Tau Cepet Kamu Kan Makanya Dia Harus Mengalami Dulu Detaur Karena Detaur Itu Bukan Hanya Saat Kita Melihat Waktu Jeder Kita Kesambar Petir Tapi Siapa Yang Ada Bersama Kita Setelah Kita Kesambar Petir Baru Kita Tahu Bahwa Kita Tuh Gak Sendiri Gitu Ya Ada Seleksi Alam Atau Enggak Ada Yang Mau Didatangkan Dalam Hidup Kamu So Spiritual Paling Nomor Tiga Jadi Untuk Healing Ada Juga Yang Bakatnya Healing Jadinya Beberapa Orang Harus Ngalamin Ini Dulu Untuk Bantu Orang Lain Lebih Terbuka Mungkin Juga Buat Komunitas Yang Bisa Membuat Mereka Merasa Tidak Sendiri Atau Gabung Dengan Komunitas Kami Light Worker Indonesia Untuk Bisa Tahu Bahwa Kamu Tidak Sendiri Ngalamin Proses Ini So Pile Number Tiga Thank You Kasih Aku Love Warna Ungu Di Bawah Love Dengan Kaca Kacanya Pakai Apa Yang Bagus Ini Aja Deh New Oh Six Of Fentacles Aja Deh Baca Nggak Six Of Fentacles Nggak Aku Baca Kenapa Fokus Nggak Fokus Six Of Fentacles Biar Buka Rezeki Tapi Jangan Lupa Memberi Kalau Udah Dapetin Ini Oke Guys Thank You So Much For Watching Don't Forget Kasih Like Comment Subscribe If You Like It See You Soon Sending You So Much Love Night Bye Hula Pile Number Four Our Last Pile With Amazenite Crystal Bantu Untuk Keluarin Sumbatan Sanditro Chakra Apakah Kamu adalah Komunikator Yang Sangat Hebat Walsi Bakat Apa Yang Jiwa Kamu Funya Duh Mbak Tiwi Baca Jago Aku yang Ini Oke Kita Lihat Indikator Pertamanya Dari Dari Tarot Tari 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 Transformasi Hebat Ini We'll see Lagi Aku tarik Lagi Four of cups In reverse Oke Mbak Tiwi Dapat apa Mbak Tiwi Oke Untuk Dari Tari Sambut kuat dengan kemampuan six sense supra juga kemampuan bertahan dalam situasi sulit kemampuan bertransformasi jadi orang yang lebih baik di masa sulit kemampuan untuk bantu orang yang sekarat alias mungkin orang sakit juga membantu orang yang tidak punya ketenangan batin ini bisa buat kamu pribadi atau kemampuan ini pastinya Wanda akan bantu keluarga kamu atau siapapun klien kamu, komunitas kamu, siapa itu saya ngeliat orang yang bantu seseorang berubah atau ini buat diri kamu transformasi jiwa kamu sendiri atau transformasi orang lain masuk ke dalam ketenangan, itu yang aku baca, coba Tiwi baca apa karena disini langsung dilanjut sama age of wants jadinya hidup kamu itu sebenarnya spiritual banget jadi seperti baru awaken ya cuman juga di bawahnya lihat awakening banget mungkin dari kecil ya dia dari awal sudah memang sudah punya bakat itu dia sudah punya bakat itu dan semakin dipertajang dalam proses hidup kamu kamu jauh lebih cenderung ke arah spiritual dan supernatural mungkin jadi kamu sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan spiritual dan sebenarnya karena kamu memang sudah mempunyai bakat itu sehingga apa yang menjadi intuisi kamu apa yang kamu baca apa yang kamu rasa itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat tajam hanya kadang kamu suka tidak percaya diri gitu karena kamu juga tidak semuanya langsung lahir di lingkungan yang penuh spiritual juga atau mendukung ya mendukung untuk support itu gitu dan kamu adalah orang yang akhirnya akan menjadi orang yang sangat tenang kamu akan meninggalkan banyak kamu bisa melewati banyak hal duniawi karena bagi kamu kamu sudah ingin melangkah maju untuk jauh lebih spiritual untuk jauh lebih tenang kamu lebih mencari ketenangan diri dibanding konflik dibanding konflik duniawi dibanding dengan problematika duniawi kamu orangnya akan jauh lebih move on kamu orangnya ingin mencari ketenangan kamu dan kamu tidak tidak perlu khawatir karena memang sudah kamu tuh orangnya memang gak mau terlalu duniawi iya aku tidak melihat uang disini kan ya jadi sepertinya kalau misalnya ini gak resones buat kamu ini bukan file kamu ya karena saya ngerasain lebih banyak orang disini bukan uang prioritasnya bukan tapi justru bisa saja uang malah suka sama dia karena dia gak terlalu tertarik gitu atau juga bisa kamu memang sudah lahir di keluarga yang punya atau tidak punya pun tidak masalah buat kamu karena yang kamu mau cari adalah perjalanan menuju nirwana kayaknya mencari ketenangan sejati tidak lahir lagi reinkarnasi ini sangat kuat untuk orang yang tidak mau reinkarnasi lagi ya file ini kuat dia gak mau lagi makanya sama sekali gak ada kartu yang ya ini aja yang kebalik mungkin ada ajakan meditasi dan kebalik gitu ya suruh meditasi ya suruh lebih ceria mungkin juga bisa karena power of cups itu tenang kadang-kadang mungkin melihat masa lalu atau tidak bersyukur akan apa yang dikasih tapi kamu bisa saja mungkin tambah meditasi atau udah jago meditasi bahkan bisa astral projection pada waktu meditasi ya aku ngerasa udah bakatnya udah gede kayaknya ini memang kelahirannya udah agak tua jika hanya karena dari awal juga udah transformasi dia udah transformasi bo orang baru lahir dia udah mati enggak deh jadi intinya ini tuh kartu tuh kamu tuh lahir tuh sudah punya bakatnya kamu sudah transformasi diri kamu hingga kamu sudah bisa melakukan ini cuman kamu tuh jadi terlalu spiritual gitu harus agak-agak tetep lah gitu ada cerianya ada ada energinya gitu jadi jangan terlalu tenang gitu ya oke cool banget tapi ini ini yang menarik banget aku dapat the blue flame karena ini tua banget ini jiwa ini blue flame ini spontaneous awakening activation integration time the blue flame atau si apa pendar biru awakening yang spontan ya that die semua sorts ya aktivasi integrasi waktu so jelas ini jiwa tua yang sudah hadir kesini untuk sebuah misi tertentu yang mungkin aku gak akan bisa baca atau tidak harus baca ini cuman melihat bakat kamu kamu ini cukup cukup bijak sebenarnya dalam hati ya kamu kamu jiwanya sudah sangat bijak lalu disini ada whale and orca elders elders lagi ya tua whale paus orca elders semua planet tetua di planet itu pantesan oh iya ini ini berarti jiwa-jiwa yang memang sudah tua yang flow sekarang makanya bagikan lagumu frekuensi dari suaramu menyelamlah dalam memang sudah kepanggil ke spiritual ini dari dulu oke beautiful jadi orang-orang yang memang punya peran mungkin untuk menikmati atau untuk mengaplikasikan semua ilmu dari perjalanan jiwanya untuk dibagikan ke mungkin sedikit orang atau banyak orang atau mungkin hanya menikmati masa-masa kehidupan yang tersisa ini beberapa orang cuman beberapa ya ini last reincarnation guys ini reincarnation terakhir jadi kamu diminta untuk menikmati dengan bijak semua sisa hidup kamu dan kalau bisa berbagi berbagilah beberapa orang ya tapi juga ada beberapa orang yang datang ke sini ke bumi memang untuk membangkitkan vibrasi meningkatkan frekuensi hanya lewat kehadiran kamu orang mungkin sudah terinspirasi apalagi ada yang bisa kamu bagikan apalagi yang misinya memang membagikan suara kamu kepada orang lain dan disini saya juga melihat kamu harus lebih ceri kamu harus lebih menikmati hidup ya karena menunggu kematian bukanlah sesuatu yang harus kamu lakukan kamu harus mengisi itu semua kematian akan datang sendiri gak usah ditunggu-tunggu jadi nikmati hidup kamu sepenuhnya tapi tetap bijaksana ya orang-orang disini kayaknya udah gak ada pengen bandel deh slow banget ya slow banget ini jadi ditambah lagi ini yang buka apa nih kamu dapat apa oke aku dapat ini oke akuin perasaan akuin perasaan oke oke siapa yang harus kamu maafkan nyambung ya sama kananda dan ini kartu ini baru kartunya aja loh belum ketemu orangnya udah bikin tenang banget mbak aduh mas hidupnya kayaknya tenang banget ya jadi intinya dari yang tadi sudah jelas ya ini udah jiwanya sangat old gitu jadi walaupun dia masih muda secara umur dunia tapi pemikirannya sangat-sangat bijaksana jadi karena seperti sudah ngelewatin banyak hal dia tuh nah kalau saya ngeliat dari dua kartu yang saya buka ini betul nyambung ini mungkin adalah perjalanan terakhir kamu hidup terakhir kamu apa yang harus kenapa kamu harus lahir lagi karena kamu hanya tinggal sedikit lagi memaafkan loh itu terakhirnya tinggal hanya harus mengakui apa perasaan kamu ya apa yang sebenarnya sekarang ini apa sih yang kamu rasakan apa sih yang sebenarnya kamu inginkan juga setelah kamu tahu apa yang kamu rasakan kamu tahu apa yang kamu inginkan kamu itu lahir untuk memaafkan banyak orang-orang yang beberapa atau banyak orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kamu di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan sekarang hanya itu aja yang menjadi alasan kenapa kamu masih lahir lagi gitu itu karena kamu tuh sudah terlalu dalam kamu akan berakhir dengan ketenangan yang begitu luar biasa gitu ya di tempat yang sangat indah gitu jadi kalau saya bisa baca dari keseluruhan secara bakat spiritual kamu kalau orang mau cari seseorang yang bijaksana ingin mencari ketenangan itu datang ke kamu karena kamu selalu tahu bagaimana cara menenangkan orang karena kamu sudah gak ada lagi yang kamu orangnya tidak berkonflik karena konflik di mata kamu itu bukan konflik kamu selalu bisa melihat dari sisi yang bijak kamu selalu bisa melihat walaupun itu terlihat buruk kamu bisa merubah itu jadi baik saking kamu terlalu positif terlalu wise gitu ya makanya kadang orang itu suka lu gak asik jadinya asikin dikit dong hidup kamu kok kayaknya baik-baik aja gak pernah negatif kamu terlalu bukan karena kamu terlalu bijak karena kamu terlalu bijak dalam konotasi jelek tapi karena kamu terlalu mengerti kamu orangnya sangat deep dalam melihat sesuatu dan bakat kamu adalah kamu bisa membawa banyak orang untuk terbawa bijak sama kamu gitu kamu bisa memberikan lingkungan kamu itu ketenangan ini dong bottom of the deck apa dong messenger serius energy biasanya ini nih bringing harmony membawa harmoni dan keseimbangan coba kamu dari serius mungkin ya planet serius membawa harmoni dan keseimbangan memang dan memang kalau kartunya kayak gini ya biasanya dia bakat spiritualnya messenger ya iya tukang pos gitu karena dia udah gak ada apa-apa dia cuma tinggal menyampaikan banyak apa sih yang udah jadi pengalaman hidupnya dia selama ini kebincang senang kamu tuh disebagikan ini makanya disuruh nyanyi artinya udah tenang aja nyanyikan ya kan ya nyanyikan pada orang lain keindahan suara kamu itu tidak akan terdengar kalau kamu diam nah itu messenger ya messenger membawa sebuah vibrasi positif pastinya harmoni dan juga keseimbangan tenang ini dan jadi saya belum cerita blue flame ini bukan twin flame sama-sama ya blue flame ini adalah jiwa tua salah satu unsur yang membentuk semesta jadi blue flame ada gold sama violet kalau misalnya dunia ini tahu ada indigo kristal rainbow blue flame juga adalah salah satu tipe jiwa dan kalau ini lahir berarti kamu one of the rarest soul di bumi ini kamu jarang sekali di bumi dan disini yang gak heran kalau hidup kamu berbeda dari orang lain tidak terikat ke uang tidak juga diperbudak sama konflik kamu yaudah slow aja gitu dan tahu bahwa itu adalah hal wajar konflik itu ada wajar karena banyak kesalahpahaman banyak luka yang diproyeksikan ke orang lain sehingga banyak orang membenci orang lain tapi juga disitu peran kamu adalah membawa harmoni dan juga keseimbangan ke orang-orang yang masih mau mendengarkan itu yang memang yang memang ditujukan untuk kelahiran kamu nah mungkin orang-orang itu akan jadi orang hebat meskipun kamu tidak punya obsesi ke kehebatan itu mungkin orang-orang yang akan mendengarkan pesan kamu itu yang akan bantu terbantu banget sama kebijaksanaan kamu anything else pokoknya saya aja ngeliat ini tenang banget apalagi saya ketemu orangnya mungkin ini salah satunya Mbak Ananda nih kayak begini serius aku nomor satu aja deh tapi kalau dia konfliknya banyak betul aku menggasuh selalu itu masih banyak shadow work yang ketiga kita kayaknya semua itu orang awaken kayak gitu powernya alright file nomor 4 ini aku kasih blue flame deh nanti komen di bawah the blue flame ya kasih love-nya udah warna biru udah gue suruh lagi paling tuh love-nya warna hijau deh ya untuk kamu supaya dapet kayak si whale itu paus pendar biru alright guys so ini hadiah sebelum valentine buat kamu thank you so much ya for watching thank you juga kita lanjut ke video besok alright i'll see you guys in the next video jangan lupa like comment subscribe if you feel like it signing you so much bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.